Harus teliti, karena di Masjid Nabawi ada sumur yang disembunyikan lho. Di utara Masjid Nabawi, tepatnya di sebelah kiri pintu Malikfat, pintu nomor 21, kamu bisa menemukan lantai dengan pola tiga bulatan di antara dua pilar. Ini adalah tanda bekas sumur H. Dahulu, sumur ini adalah milik seorang sahabat nabi, Abu Tolha al-Answari. Abu Tolha al-Answari dikenal sebagai saudagar kaya raya. Ia memiliki banyak harta dan kebun kurma. Namun, harta yang paling ia sukai adalah sumur H. Alasannya, sumur ini memiliki air yang jernih dan terasa sejuk. Semasa hidupnya, ia dan istrinya umur selain terbiasa menjuguhkan air minum dari sumur H kepada Rasulullah. Di riwayat lainnya, Rasulullah juga pernah mandi dan berwudu dengan air ini. Kemudian, saat wahi Allah turun, yakni surat Ali Imran ayat 92, Abu Tolha al-Answari segera menyedekakan sumurnya untuk kepentingan masyarakat. Rasulullah tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah harta yang diberkahi. Sejak hari itu, air dari sumur H dimanfaatkan oleh masyarakat luas, termasuk oleh keluarga Rasulullah. Nah, bagi kamu yang udah pernah ke Masjid Nabawi, tapi nggak tahu letak sumur ini, yuk balik lagi ke sana di bulan Januari nanti di program Reuni Kebaitullah. Stay update Instagram Kabiannya, supaya kamu bisa cek detail paketnya. Bersama Kabian, mari wujudkan Kabah Impian.